Jadi dia bukan kerajaan, tapi jangan sampai kita merasa memiliki. Sampai batas mana dan apa indikatornya saya meletakkan kepercayaan kepada seseorang yang sudah saya muridkan ini terlepas anak ataupun orang lain. Oleh sebab itu ketundukan dan ketaatan itu sangat penting. Taat itu belum tentu tunduk. Pastor Jeffrey Rahmat kan sempat mengatakan beliau begini, Pemimpinan tidak apa-apa, tetapi pimpinan semuanya. Ada satu contoh terjadi peralihan kepemimpinan yang terjadi di sebuah gereja besar di Indonesia. Itu tidak terjadi serta-merta. Jadi menurut Anda Prof, bagaimana sih seharusnya mekanisme yang tepat di bicara tentang regenerasi kepemimpinan? Dia terkenal, dia sangat bagus kotbahnya. Dia hambat Tuhan senior yang sudah lama memimpin di gereja Anda. Dan dia pensiun tahun depan, walau belum ada gantinya. Pusingkan saudara. Data dari studi Barna Group mengungkapkan satu dari empat pendeta berencana untuk pensiun sebelum tahun 2030. Dengan atau tanpa pengganti yang kelihatan. Nampaknya gereja saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya. Sebanyak 75 persen dari hamba Tuhan gembala gereja merasa sulit untuk menemukan orang muda Kristen yang siap untuk mengambil peran sebagai pendeta dan gembala gereja. Gereja-gereja di Amerika Serikat saat ini sedang berjuang untuk menemukan generasi pemimpin pengganti. Kata Barna, jika teran ini tidak ditangani gereja di Amerika Serikat akan menghadapi krisis suksesi yang nyata. Lalu bagaimana dengan pemimpin gereja di Indonesia? Dalam perayaan ulang tahun ke-25 GPCC di bulan Juli Pendeta Jeffrey Rahmat menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada wakil gembala Jose Carroll dan memilih untuk exit dari posisinya sebagai gembala tertinggi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin kita bukanlah pemilik tetapi pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Katanya menjadi gembala adalah panggilan untuk memperoleh dan mewariskan amanah Tuhan dengan integritas dan proses transaksi yang dilakukan agar menjaga gereja tetap sehat, relevan dan tidak mau melakukannya saat semuanya sudah terlambat. Realitanya Pastor Jeffrey Rahmat adalah makhluk langka di tengah-tengah gereja kita karena memikirkan masalah regenerasi saat dia masih segar dan sehat. Sedangkan banyak pemimpin gereja menolak untuk memikirkan masalah suksesi bahkan sampai meninggal saat masih menjabat atau saat lengser menyerahkan masalah penerus kepada orang lain saja. Yang lebih memprihatinkan adalah gembala gereja yang mewariskan tahtanya seakan-akan penggembalaan adalah family business. John Maxwell dalam bukunya The Leader's Greatest Return mengajarkan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menggandakan pemimpin lain mempersiapkan generasi berikutnya agar siap memimpin dengan integritas dan visi yang jelas. Nah untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kita Profesor Pendeta Soni Eli Zaluhu. Beliau dosen di STT Baptis Indonesia Semarang. Namun sebelum kita berbicara dengan beliau saya ingatkan Anda untuk beri like dan subscribe di channel jawaban ini. Kita akan segera berdiskusi dengan beliau. Shalom Pak Pendeta, Pak Profesor Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri Pak. Shalom, shalom. Habar baik dari Semarang. Dari Semarang. Bapak sekarang lagi di Semarang? Posisi di Semarang dan memang tinggal di Semarang. Oh oke. Karena saya tahu Bapak sibuk nih. Saya dengar si minggu lalu masih ada di luar negeri. Iya, ngajar. Ngajar. Jadi ini waktu yang tepat untuk kita berdiskusi ya Pak. Sangat tepat. Iya ini yang ingin kami diskusikan dengan Bapak adalah begini. Bagaimana Anda melihat sebuah fakta bahwa gereja ini hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya? Di Indonesia khususnya ya? Iya. Memang itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hidari. Itu adalah satu realitas dalam organisasi dan institusi gereja di Indonesia. Banyak gereja-gereja yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah tua. Dan gagal mempersiapkan generasi berikutnya untuk menggantikan dirinya. Kalau saya tarik itu, akar masalahnya adalah ketidakmengertian para pemimpin gereja di Indonesia mengenai pentingnya regenerasi. Kenapa? Karena ada satu teologi. Ada satu teologi yang harus kita pahami. Dalam kultur Indonesia ini, bahwa pemimpin itu diangkat dan diberhentikan oleh Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah berpikir. Kalau dia memegang paham itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan siap digantikan. Karena itu urusan Tuhan. Apakah ini menjadi sebuah teologi yang kultur secara kultur harus dipertahankan? Atau menurut Pak Prof, harus dilakukan sesuatu gitu? Nah, disinilah maksud saya. Pentingnya gereja-gereja dan pemimpin-pemimpin gereja mulai memposisikan diri sebagai pemimpin. John Maxwell berkata bahwa pemimpin adalah orang yang memberi pengaruh. Tapi ada satu prinsip lain selain itu adalah dia harus siap untuk tergantikan. Persoalannya dengan teologi yang kita anu di Indonesia, karena kebanyakan para pemimpin di Indonesia ini adalah pemimpin karismatikal, karismatikal leader. Jadi semua terpusat kepada dirinya. Ketika Tuhan selesai untuk menjadikannya dan menugaskannya sebagai pemimpin, itu akhirnya dia mati. Nah, persoalan ini terjadi karena akan membuat semacam cara pandang yang salah terhadap kepemimpinan. Mereka lupa bahwa mereka sebagai pemimpin dalam sebuah gereja itu harus siap digantikan satu sisi dan di sisi yang lain, mereka harus mempersiapkan pemimpin untuk menggantikan mereka. Nah, ini yang gagal. Ini fail dalam, kalau kita lihat di dalam berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam institusi gereja di Indonesia menyangkut kepemimpinan. Ketika pemimpin mati, gereja pecah. Ketika pemimpin mati, muncul pemimpin-pemimpin baru yang memperembutkan institusi itu. Dan itu adalah fakta. Rendahnya literasi mengenai kepemimpinan di antara para pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin yang tipikal karismatik di Indonesia. Menurut Pak Prof, apa sih penyebabnya terjadinya rendahnya literasi mengenai kepemimpinan di gereja Indonesia ini? Ya, kembali pada apa yang saya katakan tadi. Karena kepemimpinan gereja di Indonesia itu lebih dipahami sebagai cara pandang teologis daripada cara pandang sebagai seorang pemimpin. Jadi, cara pandang teologis itu berbeda dengan cara pandang pemimpin. Cara pandang teologis berkata, aku diangkat dan diberhentikan oleh Tuhan. Tapi cara pandang ilmu kepemimpinan, seorang pemimpin berkata, aku harus siap tergantikan. Dan aku harus mempersiapkan pengganti. Nah, literasi ini rendah karena para pemimpin itu memiliki pemahaman yang menurut saya tidak tepat. Dan memang yang namanya kepemimpinan ini perlu dipelajari. Rendahnya literasi ini karena kan tidak tahu. Tidak mengerti. Saya pernah ikut sekolah kepemimpinan, anak hingga saya mengerti, oh ternyata yang menjadi pemimpin seperti ini ya. Seperti itu, saudara. Jadi, artinya dalam konteks ini kita sedang berbicara dan didengar banyak orang. Dan kita berdoa bahwa setiap pemimpin gereja juga mendengar diskusi kita. Langkah pertamanya berarti pemimpin gereja ini harus siap juga untuk sekolah kepemimpinan ya, Pak? Ya, dia harus menyadari bahwa dia pemimpin. Bukan hanya sekedar seorang hamba Tuhan, tapi dalam fungsi kehambat Tuhan itu, dalam statusnya sebagai hamba Tuhan itu, dia adalah seorang leader. Untuk itu dia harus belajar, membaca, memperlengkapi diri as a leader, dan mulai membangun paradigma yang benar. Bahwa walaupun sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga adalah pemimpin yang memiliki prinsip-prinsip yang kedua prinsip teologis dan kepemimpinan sebenarnya bisa bersinergi dengan baik. Kalau pemimpin bisa menyadari ini dengan baik, maka suksesi kepemimpinan itu tidak akan menjadi sebuah problem. Nah, Bapak kan, Pak Profesor ini kan juga ternyata mengikuti sekolah kepemimpinan ini ceritanya. Dari pengalaman dan juga hal-hal yang Bapak dapatkan, apakah regenerasi kepemimpinan itu memang benar membutuhkan energi yang besar, waktu, dan proses yang lama? Atau sebenarnya ada langkah-langkah yang praktis dan itu benar-benar langsung ketujuan sehingga itu bisa dilakukan hari-hari ini? Perombakan dan juga perubahan paradigma ini. Supaya terjadi sinergi nih, antara paham pemimpin dan juga secara teologis. Ya, sebenarnya peralihan kepemimpinan itu tidak bisa langsung sekali jadi. Jadi dia melalui sebuah proses. Leader, produce leaders. Jadi seorang pemimpin akan dituntut untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin di bawahnya dan mempersiapkan para pemimpin itu untuk menggantikan posisinya. Suatu saat, kelak. Nah, kalau kita menerima ini sebagai sebuah paradigma, maka kita berbicara mengenai sebuah proses. Dan ketika saatnya tiba, maka tongkat estafet kepemimpinan itu akan dengan mudah dialihkan. Dengan sendirinya, beralih. Kalau seperti tadi di bagian pendahuluan yang dikemukakan, ya, siapa namanya? Andi ya? Iya. Yang dikemukakan tadi bahwa ada satu contoh terjadi peralihan kepemimpinan yang terjadi di sebuah gereja besar di Indonesia. Itu tidak terjadi serta-merta. Saya percaya ini sudah melalui sebuah proses panjang. Di mana calon pengganti itu sudah dipersiapkan. Kalau kesadaran ini ada di dalam diri pemimpin gereja di Indonesia, maka dia tidak perlu menunggu mati sesungguhnya untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di sekelilingnya yang akan meneruskan visi dan misinya. Ketika tiba saatnya, maka tongkat kepemimpinan itu akan beralih dengan sendirinya. Jadi kuncinya adalah pada kesadaran dan pada proses. Di mana masing-masing pihak itu akan saling bekerjasama untuk mempersiapkan diri di dalam tahap kepemimpinan berikutnya. Mempersiapkan leader-leader untuk fase berikutnya. Dan pemimpin juga harus sadar dia tidak boleh selama-lamanya berada di kursi itu. Nah kalau proses seperti ini berjalan, secara alamiah sebenarnya ini apa ya? Seperti hidup ya. Berjalan dengan sendirinya. Tanpa kita harus ribut sana-sini. Seperti itu, Andi. Bapak seorang pendeta, seorang gembala juga, seorang yang mempelajari ilmu mengenai teologi dan juga kepemimpinan. Bapak punya putra, apa yang Anda lakukan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pemimpin yang juga mempersiapkan karena putra Bapak sempat kami undang ke sini? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat menarik tentunya. Karena saya menyadari bahwa pergantian atau regenerasi kepemimpinan itu penting. Saya mempersiapkan anak. Tentu saja anak. Nanti kita akan diskusi itu. Kenapa anak? Saya mempersiapkan pengganti. Dan pengganti itu adalah anak saya. Dan saya mulai mengajaknya untuk memasuki dunia pelayanan, mulai memperkenalkannya dengan pelayanan pastoral dalam manajemen gereja. Pelan-pelan, membawa dia di dalam satu proses untuk mengenali bahwa seperti ini kelak yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi saya menyadari bahwa suatu saat saya akan tergantikan dan saya harus mempersiapkan orang yang tepat untuk menggantikan posisi saya. Agar apa? Agar visi misi itu terus berlanjut. Bukan nanti akan berhenti dan terputus di tengah jalan hanya karena tidak ada persiapan. Saya sudah mempersiapkan generasi. Entah kapan nanti? Nah, barulah kita bicara soal teologis di situ. Tuhan yang akan menentukan. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan dulu. Seperti itu. Tapi kan untuk pendapat dan pandangan di kalangan umum ketika seorang gembala mempersiapkan putranya atau anaknya menjadi penerus itu sebagai sebuah hal yang ya itu sangat terkenal. Karena ini akan bicara mengenai family business family relationship yang tentunya pasti ke anaknya lah gak mungkin ke orang lain. Apa pendapat dan tanggapan Bapak mengenai hal ini? Saya melakukan dua hal dalam mempersiapkan pemimpin. Pertama saya mempersiapkan ibaratnya itu dari garis keturunan saya dan saya juga mempersiapkan pemimpin lain. Tapi pada akhirnya sebagai orang yang juga belajar ilmu kepemimpinan dan terkait dengan kepentingan dan konteks kami di kerja lokal saya akhirnya memutuskan bahwa pemimpin yang tepat untuk menggantikan saya adalah anak. Kalau memang di dalam proses itu pemimpin yang tepat untuk menggantikan saya adalah bukan anak dan orang lain maka saya akan mengalihkan dengan segera kepada orang lain tersebut. Itu artinya kenapa? Yang penting bagi saya adalah ada ada semacam jaminan bahwa visi misi dari karena kan visi misi pelayanan itu kan diterima oleh generasi pertama generasi kedua dan ketiga akan meneruskan itu ada jaminan bahwa visi misi itu akan diteruskan oleh generasi pengganti itu sebenarnya kuncinya apakah itu anak atau atau tidak itu tidak penting sebenarnya bukan itu faktor pentingnya dalam peralihan kepemimpinan jadi faktor ide ada beberapa gereja ada beberapa gereja yang memang menjadikan anak contohnya saya ada juga yang tidak ada hubungan darahnya sama sekali jadi faktor idealnya sebenarnya bukan masalah keturunan tetapi masalah bagaimana visi misi itu bisa berkelanjutan berarti ketika Anda sebagai seorang pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya terlepas itu anak atau orang lain apakah Bapak juga melakukan pendampingan? dalam mempersiapkan pemimpin memang diperlukan pendampingan yang konsisten terus menerus ada semacam kontrak antar keduanya jadi orang-orang yang saya persiapkan itu akan tahu bahwa kelak dia akan menjadi seorang pemimpin kalau dia memberikan respon yang baik dan benar dalam proses itu dia bisa saja juga tergantikan kalau dia respon dan sikapnya tidak pas dan tidak tepat pendampingan itu akan dilakukan secara paralel seiring dengan perjalanan hidupnya saya mengembangkan hubungan fathering and sonship jadi sebagai Bapak saya akan mengarahkan anak oh begini loh seharusnya saya akan memberitahu beginilah ini jalan yang harus kamu lalui ini keputusan yang tepat saya mengajak diskusi membentuknya dengan berpikir kritis misalnya dengan ada sebuah masalah saya bertanya kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sebagai pemimpin jika kamu berada dalam posisi Bapak atau jika kamu berada di dalam posisi saya as a senior pastor saya akan berdiskusi hingga kini muncul solusi dan itu akan membiasakan dirinya untuk menghadapi situasi-situasi kebemimpinan kelak yang mungkin bisa lebih rumit dari apa yang dihadapi sekarang jadi pendampingan itu perlu tidak dilepas oke sampai batas mana Pak jika saat ini ada gembala yang bertanya dalam hatinya karena saya mendapat impresi itu sampai batas mana dan apa indikatornya saya meletakkan kepercayaan kepada seseorang yang sudah saya muridkan ini terlepas anak ataupun orang lain apa indikatornya Pak selain visi dan misi yang berkelanjutan saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya jadi ada prinsip totalitas kalau memang kita menginvestasikan waktu, hati, pikiran kita segala sumber daya resources yang ada dalam diri kita kepada orang-orang yang kita persiapkan maka sebenarnya tidak ada batas karena proses pementukan pemimpin itu seperti garis depan yang selalu bergeser garis depan yang selalu bergeser nanti akan ada situasi dan kondisi-kondisi tertentu yang akan meneguk bagi seorang pemimpin yang merasa oh bahwa orang ini sudah orang ini sudah patut diberikan tanggung jawab yang lebih besar jadi dalam proses ini saya mengutip yang dikatakan oleh Dr. Robert Clinton ada yang disebut dengan proses item setiap proses item itu punya tujuannya sendiri-sendiri dan ketika satu paket proses item ini selesai maka dengan sendirinya nanti itu akan ada tanda-tanda bagi pemimpin ada peneguhan melalui situasi secara kontekstual bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meralihkan kepemimpinan itu dan proses itu tidak akan selesai akan terus berlanjut karena seorang pemimpin itu dibentuk oleh situasi bagaimana jika kalau situasinya ternyata muncul visi-misi baru dari yang kita muridkan apa yang harus dilakukan seorang pemimpin ini visi-misi yang baru ini iya iya sementara visi-misi yang lama ini kan belum-belum tuntas kan tiba-tiba muncul sesuatu kebijaksananya seperti apa tuh Pak? apalagi kalau kita bandingkan dengan kesenjangan generasi ya betul misalnya pemimpin-pemimpin yang tua ini selama ini hanya taunya Alkitab di dalam bentuk buku tapi generasi sekarang generasi milenial tau-tau Alkitab melalui gadget mereka sudah melek teknologi digitalization itu sudah muncul di dalam gereja nah inilah yang seringkali menjadi akar masalah untuk mempertemukan kepentingan generasi yang menjadi salah satu penghambat dari proses regenerasi itu tentu saja karena dalam proses pementukan pemimpin ini ada pendampingan maka komunikasi yang intensif itu harus terus menerus dilakukan orang tua juga tidak boleh apa namanya memegang satu prinsip bahwa kalau memang ada visi baru yang tujuannya lebih baik ada cara pandang baru ada cara-cara baru ada hal-hal yang bisa membuat apa yang tertunda cukup lama di pemimpin sebelumnya bisa dipercepat kenapa kita harus terbuka kita harus terbuka dengan pendekatan-pendekatan baru masalah kita di Indonesia adalah pemimpin-pemimpin karismatik itu pemimpin-pemimpin yang terlalu dan hanya percaya kepada satu metode dan itu persoalan jadi sebenarnya kalau ada visi-misi baru yang menghadirkan percepatan dari penuntasan visi-misi sebelumnya dan itu menjadi sebuah visi-misi yang semakin besar dan masif bagi kerajaan Allah justru itu harus yang terjadi ya bukan menggantikan visi-misi yang lama diganti yang baru nanti gak kelar-kelar gitu ya sepertinya gitu ya betul betul seperti bisnis aja kan dulu uang dan pencatatan itu ditulis secara manual sekarang kita bisa menggunakan komputer hal yang sama juga kita bisa lakukan di dalam praktek pelayanan dengan ada perubahan-perubahan di dalam dunia digital ini saudara kita dituntut untuk melakukan adaptasi dan itu tidak lantas mencerai visi-misi yang yang semula sudah dimiliki oleh sebuah gereja dari seorang pemimpin senior justru dengan hadirnya pemimpin-pemimpin baru ini ada semacam bisa lebih direfresh bagaimana mencapainya dengan lebih untuk memperluas kerajaan Allah jadi menurut Anda Prof bagaimana sih seharusnya mekanisme yang tepat di bicara tentang regenerasi kemimpinan antar gereja dan gereja ini mekanisme yang tepat itu sebenarnya sangat subjektif ya tapi saya mencoba untuk menyampaikan ide dan gagasan secara normatif sebetulnya bahwa ketika seorang pemimpin menyadari bahwa dia harus mempersiapkan generasi maka itu adalah salah satu cara yang paling penting untuk membuat peralihan ini berjalan dengan smooth jadi kembali kepada pemimpinnya sebetulnya kita harus meromba paradigma teologis yang berkata bahwa saya adalah pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Tuhan dan batasnya adalah mati dan hidup cara yang paling efektif itu adalah kesadaran kesadaran dan orang-orang yang dibentuk itu pun sadar bahwa aku harus mempersiapkan diri karena ada satu tanggung jawab besar yang akan dipercayakan kepada jadi kecepatan untuk peralihan ini sangat ditentukan oleh setiap oknum orang subjek aktor yang ada di dalam proses regenerasi itu kecepatannya sangat bergantung dari saya Profesor mengatakan kecepatan apakah karena Anda melihat bahwa inilah generasi yang memang dalam tanda kutip gak sabar nih pokoknya masih muda sudah mampu ayo gerak siap gak siap harus lakukan apakah itu penyebabnya Anda bisa menyampaikan kecepatan tadi salah satunya karena sekarang ini kita berada di dalam dunia yang bergerak sangat cepat Prof bergerak sangat cepat kita cuma begini saja ada perubahan-perubahan baru yang muncul di sekoliling kita nah kalau kita yang memiliki paradigma lama ini tidak siap mengikuti perubahan itu maka kita akan dengan cepat menjadi usap nah siapa generasi yang siap dengan perubahan itu adalah generasi muda generasi muda maka kita harus segera tangkap mereka jangan sampai justru dunia yang akan menangkap mereka para pemimpin-memimpin yang sekarang ini justru harus memberdayakan mengoptimalkan dan memanfaatkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan bagi kerija di dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat karena semakin lambat kita akan menjadi usang loh kita akan menjadi orang yang ditinggalkan berarti nilai-nilai apa yang paling penting dalam proses pembentukan pemimpin meregenerasi pemimpin selanjutnya di gerejanya yang selaras dengan firman Tuhan mampu menjawab tantangan dunia dan gak ketinggalan dari tantangan dunia ini menurut Anda bagaimana? pertama dia harus memiliki pikiran yang terbuka itu dulu selama kita memiliki semacam closed circuit kita tidak akan pernah bisa melihat perubahan-perubahan besar yang terjadi dan gagal mengantisipasi kita harus terbuka bahwa zamannya sekarang kita harus mempersiapkan pemimpin kita harus terbuka dan menerima itu lalu nilai kedua yang muncul dan menurut saya sangat penting di dalam proses regenerasi ini secara biblikal adalah ada ketundukan dan ketaatan obedience dan submission itu sangat penting karena proses pembentukan kemimpinan itu kan dialihkan dan dibentuk melalui sebuah proses panjang ketika di dalam proses ini ada yang namanya pemotongan ada yang namanya pembentukan ulang ada yang namanya rekonstruksi pemikiran itu tidak mudah karena kita tidak sedang berhadapan dengan benda mati kita berhadapan dengan benda hidup yang juga punya pikiran punya kehendak punya keinginan dia akan reaktif ketika dia merasa bahwa pemimpin yang diatasnya mencoba mengubah sesuatu yang menjadi takdia aslinya oleh sebab itu ketundukan dan ketaatan itu sangat penting taat itu belum tentu tunduk tapi tunduk pasti taat karena taat itu kan bisa terjadi karena level senioritas yang berbeda coba ambil coba ambil kursi itu dan pindahkan ke sini dia taat tapi belum tentu tunduk ketaatan itu terlihat bisa terukur melalui perilaku tapi ketundukan itu sikap hati orang bisa taat tanpa tunduk ya bisa maaf saja jengkel ini orang suruh-suruh saya tapi dia tidak memiliki kesempatan atau dia tidak memiliki apa namanya pilihan lain kecuali menaati pimpinannya nah dalam hal ini nilai ini harus kita perjuangkan dalam proses pembentukan pemimpin orang-orang yang kita muridkan yang akan mengambil alih kepemimpinan kita sebagai as a leader senior leader senior pastor kita membangun values ketaatan dan ketundukan di dalam diri mereka kalau ini terjadi ini kita akan kita akan berada di jalur yang tepat ya ada suatu transformasi yang menjanjikan untuk regenerasi pemimpin di setiap gereja ya Prof ya betul pastor Jeffrey Rahmat kan sempat mengatakan beliau begini owners of nothing but steward of everything ya ketika beliau memutuskan it's time for me to exit lalu menurut Anda Prof apa aplikasinya dalam gereja saat ini dengan gaya kepemimpinan di jaman yang penuh tantangan ini pertama kita harus menyadari bahwa pelayanan itu bukan kerajaan kita ini ini paling susah ya teman-teman saudara saudara kalau kita menjadi enak loh jadi pemimpin dalam gereja di Indonesia kayak raja seperti raja loh kalau makan diambilin kalau ada di dalam larisan dia berada paling depan siapa yang tidak senang dengan perlakuan-perlakuan istimewa walaupun tidak semua ya Prof ya walaupun tidak semua tapi kalau kita bicara kebanyakan itu jadi kayak kultur ya Prof ya betul betul kenapa akhirnya kita merasa itu menjadi milik kita yang harus kita pertahankan karena kita terlanjur menikmati semua kenikmatan semua hal yang secara daging akan menyenangkan buat kita nah saya selalu berkata gereja bukan kerajaan itu kerajaan Allah yang dititipkan kepadamu supaya engkau bangun engkau jaga dan tiba saatnya engkau akan mengalihkan kepada generasi berikutnya ini persoalannya saudara-saudara dan teman-teman Alexander Agung ketika dia meninggal dunia dia punya dua syarat dia berkata di sepanjang jalan menuju pemakamanku harus ditaruh semua benda-benda berharga yang pernah aku raih dan dapatkan di dalam setiap penaklukan supaya orang tahu bahwa aku tidak membawa apa-apa ketika aku tiba dikubur yang kedua di kedua peti matiku tanganku harus keluar supaya orang tahu bahwa saat aku lahir dan aku mati aku tidak membawa apa-apa bukanlah demikian juga di dalam penaklukan saudara Tuhan percaya akan lebih kepada kita kita bersyukur tapi jangan sampai kita merasa memiliki apa yang Tuhan percayakan itu timing bagi setiap pemimpin untuk proses ini tidak sama harus sadar itu tidak sama tergantung pada paradigma yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri oke Prof last but not least apa yang ingin Anda sampaikan dari hati Anda nih karena ini kesempatan yang langka untuk kita bicara keseluruh pastor pemimpin gereja pelayan-pelayan Tuhan dan generasi yang siap untuk dimuridkan agar mereka para pemimpin melakukan pemuridan dengan nilai-nilai yang tepat dan mempersiapkan regenerasi setelah mereka dengar apa yang Anda sampaikan silahkan ya terima kasih kepemimpinan itu bukan hanya meneruskan apa yang ada di dalam gereja tapi seorang gembala sidang ketika memiliki dan menyadari fungsinya sebagai seorang pemimpin dia akan mencetak bukan hanya penggantinya di dalam gereja lokal tapi dia akan mencetak pemimpin-pemimpin di marketplace yang akan membawa visi-visi kerajaan alat biblical values dalam praktik-praktik bisnis dalam praktik sosial di luar sana sehingga kerajaan alat itu bisa terbentuk dengan sendirinya dan itu adalah tugas kita karena ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan dan menyadari diri sebagai seorang pemimpin kita sedang memproses orang dan memurihkan seseorang itu dengan biblical values untuk berdampak di tempat di mana dia berada termasuk di dalam gereja lokal itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk menjadi garam artinya memberikan dampak dan pos pemimpin adalah mempersiapkan generasi untuk berdampak bagi kerajaan alat kuncinya pemuritan lagi ya Prof ya pemuritan kembali kembali pemuritan tidak khutbah itu kan harus harus membangun iman tidak hanya peduli soal isi dompetmu khutbah itu kan harus peduli soal kekekalan dan tugasmu selama berada di dunia ya 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 Prof pembicaranya sangat menarik harapan kami Prof juga punya waktu satu saat nanti kita berdiskusi kembali salam hormat kami untuk seluruh keluarga dan pelayanan Prof kemanapun Tuhan kirim Tuhan buat berhasilan beruntung dan semakin menjadi bagian kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan amin terima kasih Prof iya Tuhan berkati bagian dari keberhasilan sebuah kepemimpinan adalah mempersiapkan generasi pengganti tentu diperlukan usaha waktu kesabaran dan doa melihat seorang pemimpin yang sukses naik menggantikan kita namun itu bagian dari tanggung jawab dan ibadah kita juga amanat agung adalah amanat untuk menuntaskan dengan cara membuat murid dan itu harus dimulai dari diri Anda sendiri hidupnya hancur oleh dunia malam dan gemerlap dunia entertainment hingga difoni secara medis tidak ada harapan bagaimana kisahnya karir juga sudah mulai bagus tapi akhirnya kehidupan iman yang makin hancur akhirnya seiring berjalan waktu makin parah makin parah makin parah makin parah dan akhirnya sampai satu titik dimana akhirnya itu ngalamin yang namanya bisa dibilang titik terendah itu dunia entertain gak semua tapi dunia entertain itu sangat dekat dengan dunia malam dengan pergaulan yang bisa saya bilang pergaulan yang tidak semua tapi memang banyak yang secara general banyak yang sekali lagi pergaulan yang sangat dekat dengan dunia malam dengan dunia minuman keras narkoba dan lain sebagainya dan akhirnya itu tadi karena masuk dalam dunia pergaulan itu mau gak mau yang gak bisa dipungkiri dalam dunia entertain itu salah satu yang sangat menentukan adalah like or dislike jadi mau gak mau kita harus kita harus dekat dengan si pengambil keputusan itu akhirnya mereka yuk kita dunia malam dugem dan lain sebagainya dan mau gak mau akhirnya yaudah masuk ke sana dan itu ya itu bener-bener kesehatannya bener-bener hancur sekali bisa dibilang sangat dekat dengan maut karena banyak temen saya udah udah pass away udah dipanggil Tuhan dan harusnya saya pun ada di posisi itu secara medis hidup saya gak lama lagi secara medis harusnya sudah gak ada harapan untuk panjang umur kerusakannya ya bisa dibilang tidak bisa disembuhkan oleh obat oke jadi ya hanya hanya mujizat yang bisa itu itu satu titik dimana setiap hari nangis setiap hari nangis itu titik dimana setiap hari nangis setiap hari pokoknya cuma bisa nangis nangis dan nangis diem sedikit nangis diem sedikit nangis diem sedikit nangis nah akhirnya sekitar 6 bulan sekitar 6 bulan nangis terus nangis terus nangis terus akhirnya memutuskan Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup aku mau kasih hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan akhirnya diajak teman untuk eh ibadah di Balai Sarbini oke jadi akhirnya ibadah pertama kali disitu dan ya terus jadi jemaat disitu dan akhirnya ketika mau dibaptis disitu yang luar biasa mujizat Tuhan yang luar biasa dan akhirnya sampai hari ini sehat sempurna oke tapi maksudnya artinya dari proses itu jadi benar-benar mulai saat dibaptis itu benar-benar hidup baru saya tegaskan bahwa oke mulai saat ini saya tinggalkan semuanya apa yang dulu menjadi keseharian even sampai hal-hal yang adiktif seperti rokok dan lain sebagainya saat dibaptis itu saat terakhir wow stop semuanya ya hidup baru disitu gak mikir untuk pelayanan tapi ketika di kolam baptisan ada orang yang kenal saya yang katanya satu kampung dan akhirnya udah dikenalin lah sama salah seorang koordinator yang dulu pelayanan bagian anak jalanan eh ikut yuk pelayanan anak jalanan eh seru juga nih yaudah akhirnya ikut-ikut dan mulai dari situlah proses akhirnya satu ayat yang bilang begini segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan jadi mau secara kedagingan mau drop tetapi secara roh itu Tuhan ingetin dan akhirnya rohnya bangkit jadi makanya udah mau down bangkit lagi udah mau down bangkit lagi akhirnya dalam kondisi itu kebimbangan nah tapi kita kan realistis ya maksudnya dulu ada titik dimana saya gak mau ninggalin ini oke karena saya gak mau pelayanan cari uang banyak orang bilang jadi pendeta mau makan apa nah makanya ada kebimbangan yang sangat berat tapi oleh karena kemurahan Tuhan satu ketika ya ibu rohani saya ibu rohani saya ibu gembala sidang terkasih ibu pendeta Darnitipari Haji bilang begini Marcel dalam Tuhan ada berkat kalimat itu yang yang bener-bener menyentuh saya dan akhirnya udah tinggalkan semuanya bisnis tinggalin karir tinggalin dan akhirnya fokus untuk melayani full kadang apa yang kita pikir baik belum tentu baik apa yang kita minta sama Tuhan karena kita pikir itu baik kadang-kadang belum tentu baik dan kadang-kadang Tuhan gak kasih ketika Tuhan bilang tidak karena memang Tuhan udah tahu bahwa kedepannya tuh gak baik ataupun kadang-kadang kalau kasus saya kan Tuhan kasih untuk Tuhan kasih tahu tuh kan itu kan gak enak kan bukan itu kan jadi akhirnya gak akan ada lagi kerinduan untuk untuk mengejar yang duniawi itu tadi karena itu tadi Tuhan udah kasih tahu bahwa itu tuh bukan yang bisa membuat kamu full nah makanya akhirnya ketika dia di posisi itu Tuhan kok ternyata apa yang aku kejar selama ini kok bukan yang 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 membuat aku full ya dibandingkan dengan ketika saya lagi pelayanan itu damai sejahternya berbeda damai sejahternya berbeda justru apa yang saya kejar dulu justru malah kosong malah apa yang saya gak kejar artinya dunia pelayanan yang sekala kemuliaan bukan buat saya tapi buat Tuhan malah justru disitu rasanya fullnya luar biasa disitu rasanya kok disini yang yang damai yang yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata di saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus tidak sedikit segala rintangan itu datang menghadang dan seolah-olah kita ada dalam sebuah jebakan yang membuat kita harus melintasinya dengan kekuatan kita tidak bisa Tuhan menjanjikan kepada kita dalam Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku mari berpegangan tangan dengan Tuhan mari hadapi segala sesuatu dengan meminta kepadanya kesanggupan yang Tuhan dapat memberikan jauh dari apa yang kita sendiri miliki pada waktu kita mau Tuhan akan mampukan kita untuk melayani dia dan hari ini ada banyak orang yang sedang mengikuti program ini dan berkata aku sudah sungguh-sungguh Tuhan tapi bagaimana dengan ekonomiku sepertinya semua ini begitu berat dan engkau sepertinya hilang kekuatan tapi hari ini Tuhan hadir dan memberikan penghiburan kekuatan 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 dari Tuhan kekuatan saat ini Tuhan hadir di ruanganmu dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru dia lebih besar dari masalahmu dia lebih besar dari ketakutanmu dan dia mampu menolong engkau mari ulurkan tanganmu bersama-sama kita sepakat kita berdoa kepada Tuhan Bapak di surga saat ini kami mau berdoa buat banyak anak-anakmu yang mau setia mengiringi engkau setia dalam iman tetapi persoalan menghadang hidup mereka ada yang sedang mengalami masalah dengan kesehatannya dan berkata Tuhan aku sakit oleh penderitaan yang menimpa aku hari ini aku mau berseru kepadamu Tuhan pertolongan daripadamu kiranya turun atas aku mari katakan Tuhan Yesus aku minta kekuatan baru daripadamu melalui sakit penyakit ini Tuhan kesembuhan daripadamu turun dan melalui kesembuhan itu biar namamu dipermuliakan dan bagi anda yang sedang mengalami masalah ekonomi berat dengan persoalan itu saat ini Tuhan menawarkan pertolongan tetap tegukan hatimu karena Allah sang penolong itu memberikan kepadamu jalan keluar engkau akan dipulihkan secara ekonomimu dan imanmu terus diperkuat oleh Tuhan yang hadir dalam kehidupanmu terima dengan iman mujizat terjadi ekonomi yang dipulihkan dan Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus kami yang sepakat percaya terjadi mari katakan amin 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 negeri ini anda merasa sendiri anda sedang butuh sahabat butuh untuk curhat maka anda bisa melakukan hal ini segera hubungi layanan doa CBN lalu apa ceritakan pergumulan anda karena kami begitu terima telepon anda kami akan langsung mendoakan anda Tuhan rindu melakukan sesuatu untuk hidup anda kapanpun anda membutuhkan dukungan doa kami siap untuk mendoakan anda memiliki keterbatasan gagap dan mempunyai kepribadian yang tertutup mampukah John Roy menjalankan panggilannya untuk menjadi guru sekolah minggu mari kita saksikan video berikut ini John Roy adalah guru sekolah minggu dari salah satu gereja mitra kita di Pekanbaru Riau terlahir dengan kondisi sulit bicara atau gagap membuat John harus mengalami bulian sejak kecil dan hal ini benar-benar membuat dirinya sangat terpuruk sampai tumbuh dewasa saya pun orangnya tetap minder tidak suka bergaul tidak mau ke tempat yang rame karena keterbatasan saya karena saya seorang gagap saya menjadi tidak terbuka dan itu membuat saya menjadi sangat sedih hingga suatu hari usai mendengarkan firman Tuhan John berkomitmen untuk memberikan hidupnya melayani Tuhan walaupun ia sadar bahwa dirinya sangat terbatas dalam melakukan itu ketika saya lagi beribadah saya mendengarkan firman Tuhan kerjakanlah keselamatanmu tapi saya merenung apa yang harus kukerjakan sedangkan saya orangnya tidak punya pendidikan tidak punya skill tidak punya pengetahuan bahkan saya seorang anaknya gagap tetapi tidak membuat saya putus asa saya melihat sekeliling saya pada waktu itu saya melihat sepulang gereja itu banyak sampah di dalam gereja dan saya mengambil keputusan ini yang harus kukerjakan ketika itu saya menyapu ruangan gereja melihat rumput yang panjang saya potong walaupun menyapu itu pekerjaan yang tidak mulia tetapi kalau saya melakukannya untuk Tuhan itu sama dengan melayani Tuhan melihat kesetiaan saya dalam melayani Tuhan Pak Gembala pun menawarkan saya sebagai guru sekolah minggu tapi pada waktu itu saya merenung apa bisa saya menjadi seorang guru sekolah minggu saya kan orangnya saya kan orangnya gagap tidak punya pengalaman tidak punya pendidikan bahkan yang saya hadapi ini adalah anak-anak apa mungkin seorang gagap mengajar anak sekolah minggu kayaknya mustahil deh tantangan yang tidak mudah harus dilewati John yang membuat dirinya sangat frustasi ada satu pengalaman ada orang tua berkata begini masa anak-anak kami tidak ada perkembangan tidak ada perubahan begini-begini aja bahkan saya mau digantikan menjadi guru sekolah minggu hal ini membuat saya frustasi tapi Pak Gembala masih memberikan saya kesempatan untuk mengajar anak sekolah minggu hari demi hari kondisi semakin buruk dengan penurunan jumlah anak dari 12 anak menjadi 5 anak sehingga membuat saya frustasi sebenarnya membuat penurunan anak ini karena saya tidak mampu bagaimana membuat anak ini supaya tidak bosan di tengah-tengah frustasi saya saya pun berdoa dan meminta tanda kepada Tuhan kesetiaan hati John untuk melayani Tuhan membawa kepada sebuah perjalanan iman yang tak pernah diduga sebelumnya pada suatu hari ada hamba Tuhan mengajak kami training sekolah minggu di pekan baru kebetulan yang mengadakan training itu adalah super book dan tiba pun disana kami mengikuti training itu dan saya melihat itu sangat menarik kami dan Pak Gembala setempat mengambil keputusan dan kami mengambil modul itu dan menyetujui segala persyaratan dan ketentuan yang dibuat super book disana dan kami pun pulang pada hari minggunya saya menerapkan dan mempelajari modul-modul super book itu dan video-video animasi yang dibuat oleh super book dan ketika itu saya terapkan kepada anak-anak sekolah minggu dan betul sekali anak sekolah minggu itu sangat suka dampaknya sangat luar biasa membuat anak-anak tidak bosan membuat anak-anak sangat senang ketika pada waktu itu juga yang kami alami perubahan anak itu luar biasa sangat luar biasa yang kami alami bahkan ada yang anak sampai bersaksi ketika ditayangkan pada waktu itu kita mau berdonasi menyumbangkan sepatu kepada anak-anak NTT tapi pada waktu itu yang membuat saya yang sangat tercengang-cengang melihat anak itu dia mau menyumbang dengan uangnya sendiri dari mana kamu mendapatkan uang itu itu pertanyaan saya anak itu berkata saya akan jualan dan hasil jualan itu akan saya tabung dan setelah nanti cukup membeli sepasang sepatu saya akan sumbangkan kepada anak NTT itu perubahan yang sangat luar biasa yang saya alami dulu kan saya orangnya gagap tidak mempunyai pengetahuan tetapi setelah saya aktif di Superbook ini mengikuti setiap training-training yang diadakan oleh Superbook dan saya pun mencoba mendekati satu sama yang lain contohnya seperti fasilitator-fasilitator untuk apa? untuk menambah wawasan saya sehingga saya biasakan dan saya terbiasa dan yang sangat luar biasanya yang saya alami gagap saya itu hilang wah itu suatu mujijat yang saya alami daripada Tuhan ketika saya dibentuk di Superbook saya pun semakin percaya diri saya tidak pernah bayangkan itu tapi pas memang firman Tuhan katakan apa yang kamu tidak pernah pikirkan apa yang kamu tidak pernah bayangkan itu yang ku berikan kepadamu itulah kegenapan yang saya rasakan pada saat ini dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan dan lewat pelayanan ini saya semakin dibentuk saya semakin dikuatkan saya semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan John pun dipercayakan untuk menjadi koordinator Sol dan luar biasanya saat ini Sol terus berkembang kini ada kurang lebih 50 anak yang dipercayakan untuk dimuritkan di dalam Sol walaupun kita punya keterbatasan walaupun kita tidak punya kemampuan walaupun kita tidak punya pendidikan tetapi jika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti buka jalan bagi kita wow kami juga turut bersuka cita nih ya gagapnya hilang mujizat terjadi menunjukkan bahwa keterbatasan manusia itu ketika ia tadi tunduk dan taat ini untungnya tunduk dan taat dengan modul Superbook yang diterapkan sehingga terlihatlah hasilnya bagaimana Tuhan kita itu tidak terbatas kuasanya betul anak-anaknya diubah semakin bertumbuh para pengajarnya juga semakin mengalami kenaikan level dan Tuhan itu bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan sampai John Roy aja gak mampu sampai frustasi tapi Tuhan melakukannya jauh daripada itu dan melalui modul Superbook seorang anak bisa mau menabur mengorbankan uang jajarnya cari dengan cara jualan dan memikirkan saudaranya atau temannya di NTT yang mungkin belum ketemu tapi ia bisa merasakan butuh sepatu terkagum-kagum ini nilai-nilai yang harus ada di generasi anak-anak di masa depan ya Bu ya keren ya keren itu kata Bu Maria Sekolah Minggu Superbook adalah sesuatu yang sangat-sangat keren dan itu adalah satu dari sekian banyaknya program-program keren yang ada di CBN melalui Sekolah Minggu Superbook tidak hanya anak-anak yang diberkati tetapi juga dengan guru-guru Sekolah Minggunya yang berjuang di garda terdepan dalam memuridkan generasi masa depan program-program di CBN ini bisa berjalan dengan adanya orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah untuk menjadi donatur melalui dukungan dan dana yang mereka berikan kami bisa menjalankan amanat agung dan melayani gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia kami memerlukan Anda untuk dapat kita bekerja sama dengan kami dalam melayani banyak orang di luar sana dan mendidik mempersiapkan generasi masa depan kalau Anda bertanya bagaimana caranya caranya sangat mudah Anda langsung saja scan QR Code yang tertera di layar saat ini semudah itu ya semudah itu tinggal scan and do something dan sesuatu pasti terjadi ya amin Yesaya 41 ayat 10 berkata janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan menegukan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan saya Maria Kaismetan jangan lupa like komen video ini dan jika sudah diberkati mari bagikan video ini ke seluruh kerabat keluarga yang banyak orang bisa diberkati pastinya amin ya juga jangan lupa subscribe jawaban channel ini dan saya Andi Oudniel kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati diberkati